Intro Sahabat YKB Senang sekali dapat menjumpai saudara Dalam acara wasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan Yang memandu kehidupan kita Bersama saya Pendeta Stefanus Lim Pendeta Jemaat GKI Martadirja Purwokerto Renungan kita pada hari ini Kamis 4 Maret 2021 Berjudul Menjadi Batu Yang Hidup Didasarkan pada surat 1 Petrus 2 Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke 10 Yang akan menjadi pusat permenungan kita Dipilihkan dari surat 1 Petrus 2 Ayat yang ke 5 Saya akan membacakan untuk kita Dengarkanlah firman Tuhan Dan biarlah kamu juga dipergunakan Sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan Persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus Berkenan kepada Allah Amin Sahabat JKB Alkitab Banyak memakai gambaran Atau kiasan Ada kalanya gambaran yang dipakai Kurang begitu lasim Seperti dalam perikob hari ini Apa Maksud si penulis surat Yang mengajak pembacanya Untuk menjadi batu hidup Istilah batu Diambil dari kitab Yesaya Tepatnya Tepatnya pada Yesaya 28 Ayat 16 Sesungguhnya aku Meletakkan sebagai dasar Di Sion sebuah batu Batu yang teruji Sebuah batu penjuru Yang mahal Sebagai dasar yang teguh Petrus Menafsirkan batu penjuru itu Ialah Yesus Kristus Yang menjadi dasar gereja Gereja dapat berdiri Menjadi bangunan yang kokoh Sebab dibangun di atas dasar yang kuat Yaitu Yesus Kristus Dialah batu penjuru gereja Bangunan gereja terdiri dari Tumpukan-tumpukan batu-batu Yang disusun rapih Sesuai dengan rancangan sang arsitek Dari sini Gagasannya terus dikembangkan Umat Kristus itu Seperti batu-batu Yang beraneka bentuk Beraneka besar dan kecil Yang disusun menjadi bangunan yang indah Penulis surat Petrus Mengajak pembaca suratnya Untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah Kita semua Seperti batu-batu Yang dipakai oleh Allah Untuk membangun Sebuah rumah rohani Bagi Allah Kemauan untuk memilih Ada pada Allah sendiri Yang memakai kita Seperti batu-batu Yang disusun Menjadi bangunan yang indah Kita tidak layak berbangga diri Atas kebaikan diri kita Apalagi menjadi sombong Juga tidak pantas Memandang rendah Batu-batu yang lain Yang dipakai oleh Sang arsitek agung Untuk membangun rumah rohani itu Sudara ku Setiap orang adalah unik Seperti batu Tidak ada yang sama persis Biarlah Sungguh Kita mengamini Peran hidup kita Dipergunakan Menjadi batu hidup Yang berkenan Bagi Tuhan Amin Mari Kita saat ini berdoa bersama-sama Bersyukur kami Tuhan Engkau memilih kami masing-masing Sesuai dengan kemampuan Dan talenta yang Tuhan beri Untuk menjadi batu-batu hidup Yang berguna Bagi pembangunan rumah Allah Yang hidup di dunia ini Tuhan acari kami Menghargai setiap perbedaan Di antara kami masing-masing Tuhan pakailah kami Sesuai dengan talenta yang kami miliki Jadikan hidup kami berarti ya Tuhan Kami bersyukur untuk sabda firmanmu Biarlah hidup kami Dituntun dan dipandu Menurut kebenaran sabda firman Tuhan selalu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami membawa kehidupan kami Untuk menjadi batu-batu yang hidup Haleluya Amin Demikianlah renungan kita hari ini Sahabat YKB Jangan lupa subscribe Like dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Amin Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton